Perempuan-perempuan ini disebut sebagai sosok wanita paling cantik dari masa lalu Pesona kecantikan mereka disebutkan dalam manuskrip-manuskrip kuno Deskripsi mendayu-dayu dari sastra zaman itu menggambarkan aura mereka yang tiada banding hingga kadang terkesan hiperbolis Mulai dari kendedes yang memiliki aurat bersinar terang hingga sisi dari zaman musim semi dan gugur Tiongkok yang membuat ikan-ikan tersipu malu Berikut ini delapan wanita paling jelita dari sejarah masa lalu Yang Hui Bin Yang Hui Bin adalah selir dari masa dinasti Joseon Korea Dia sempat menjadi selir kesayangan Raja Suk Jong sekaligus perempuan paling berpengaruh di istana pada masa itu Yang Hui Bin yang bernama asli Yang Oke Jong disebut-sebut sebagai salah satu wanita tercantuk pada era Joseon Bahkan kecantikannya yang luar biasa disebutkan dalam manuskrip sejarah Annals of Joseon dinasti Yang awalnya hanya dayang biasa di istana Ibu Suri Namun berkat kecantikan dan kecerdasannya dia memperoleh posisi yang lebih tinggi dengan cepat Setelah Suk Jong melihatnya untuk pertama kali Sang Raja langsung jatuh hati dan segera memberikan gelar Sanggong Dayang favorit Raja Pada tahun 1686 dia diangkat menjadi selir dengan gelar Suk Won Dua tahun berikutnya dia diangkat menjadi selir Soe Wui dan Bin Kata Hui dari namanya berarti jelita Yang sempat pula menjadi permaisuri resmi kerajaan Sebelum posisinya diturunkan kembali oleh Suk Jong yang merasa kekuasaan Yang dan para sekutunya dari vaksinamin terlalu berkuasa Kendedes Kendedes adalah sosok penting dalam sejarah kerajaan Singasari Leluhur Raja-Raja Majapahit ini dikabarkan memiliki aura kecantikan luar biasa yang menyebabkan pertumpahan darah di sekitarnya Kitab Pararaton menyebutkan Kendedes memiliki aura yang bersinar Pertanda perempuan Nareswari yang ditakdirkan untuk menurunkan para raja Kendedes adalah putri Empu Purwa Seorang pendeta Buddha dari Panawijen Ketika Akuwu Tumapel, Tunggul Ametung berkunjung ke desa Kendedes Dia langsung jatuh hati kepada Sang Dara dan menculiknya untuk dinikahi di Tumapel Bertahun-tahun kemudian, Tunggul Ametung tewas di tangan Ken Arok Pengawalnya yang juga jatuh pada pesona Kendedes Maria Guning, Countess of Coventry Countess of Coventry dikenal sebagai sosialita paling dipuja di Inggris pada abad 18 Jill Tovey, pengelola crew May Properti yang sempat dimiliki keluarga Coventry menjabarkan kecantikan Sang Countess yang tiada taraf Kami dengar dia begitu cantik Kerumunan orang berdiri di Hyde Park London hanya untuk melihat dia lewat dan tak jarang yang sampai pingsan karena kagum Kabarnya Guning sampai harus mendapat pengawalan kerajaan saat berjalan-jalan di Hyde Park Pasalnya banyak orang berkerumun untuk sekadar mengagumi kecantikannya dari dekat Konon seorang pembuat sepatu di Worcester mendapat cukup banyak uang dengan menarik biaya kepada orang-orang hanya untuk melihat sepatunya Menurut buku Somme Old Times Beauties oleh Thomas Willing Maria Guning, Duchess of Coventry tadinya adalah seorang aktris teater Sebelum berhasil masuk ke lingkup pergaulan bangsawan London Dia berhasil menaklukkan hati Earl of Coventry dan menjadi istrinya Sayangnya Sang Countess meninggal di usia muda 27 tahun karena keracunan darah Biang teladinya adalah bedak berbahan timbal yang dipakai guning selama bertahun-tahun Nefertiti Nefertiti adalah ratu Mesir dan istri dari Fir'aun Ahenaten Namanya berasal dari kata Nefer Neferuaten yang berarti wanita cantik telah tiba Nama itu sesuai dengan patung dada Nefertiti yang ditemukan di Amarna, Mesir pada tahun 1912 Garis wajah patung menunjukkan kecantikan sang ratu Nefertiti memerintah bersama suaminya pada abad 14 SM Sosoknya dipuja sebagai salah satu Dewi bersama dengan Dewa Aton dan Fir'aun Ahenaten sendiri Nama Nefertiti jauh lebih menonjol dibandingkan suaminya Kemungkinan karena kecantikannya yang luar biasa Kabarnya dia adalah ratu tercantuk dari masa Mesir kuno Sejauh ini asal-usul Nefertiti masih belum diketahui Kemungkinan besar dia adalah Putri Mitani atau Putri Ae, Saudara Ibu Ahenaten Fir'aun Ahenaten Fir'aun Ahenaten dikenal sebagai Dewi Asmara dan makhluk abadi tercantuk di Olympus Karena itulah hanya wanita paling cantik saja yang bisa mewakili kecantikannya Sosok manusia Aprodite diwujudkan melalui Fir'aun Dia merupakan salah satu wanita penghibur paling tersohor di Yunani sebelum masa Helenistik Kecantikan Fir'aun membuatnya dipuja para pria pada masa itu Fir'aun yang memiliki nama asli Menessarete juga dikenal sebagai simpanan pematung Praxiteles Praxiteles diingat karena memahat patung-patung Aprodite tercantuk Salah satunya Aprodite dari Kenidos Konon dia mendasarkan sosok Aprodite dari Frine yang jelita Amrapali Amrapali adalah Nagar Vadu Wanita penghibur kerajaan Dari Faisali, India kuno Amrapali hidup sekitar tahun 500 SM Dia sudah dinobatkan sebagai wanita tercantuk di negerinya sejak usia 11 tahun Amrapali tumbuh menjadi seorang wanita dengan kecantikan luar biasa Banyak bangsawan muda yang menginginkannya untuk menghindari pertumpahan darah Amrapali pun dipaksa menjadi seorang Nagar Vadu Suatu ketika Manudev, salah satu penguasa di Faisali yang berasal dari klan Lichavi Jatuh cinta kepada pesona dan bakat menari Amrapali Dikuasai oleh hasrat Manudev membunuh calon mempelai Amrapali dan memboyong sang darah jelita Dia memberikan gelar Jan Patkalyani kepada Amrapali Jan Patkalyani adalah istilah yang diberikan untuk gadis paling cantik dan berbakat dari kerajaan Dengan kata lain, Jan Patkalyani adalah pelacur kelas atas yang dinobatkan secara resmi oleh kerajaan Ono Nookomachi Ono Nookomachi adalah penyair waka terkenal dalam sejarah Jepang Dia termasuk salah satu Rokasen, enam penyair waka terbaik dari periode Heian Menurut goterdamerung.org, Ono Nookomachi digambarkan memiliki kecantikan tak tertandingi hingga para bangsawang jatuh hati kepadanya Kisah asmaranya yang paling terkenal adalah dengan Fukakusano Sosho Sayangnya Ono Nookomachi mematahkan hati banyak pria sehingga dia dihukum menjadi perawan tua sampai akhir hayat Legenda menyebutkan Ono Nookomachi memiliki kecantikan langka Dia merupakan perwujudan Akita Bijin Karakteristik wanita cantik yang dimiliki para wanita dari prefektur Akita Tempat lahir Ono Nookomachi Ono Nookomachi digambarkan memiliki kulit putih bersih Wajah bulat, alis lurus, hidung kecil, kelopak mata ganda, dan mulut kecil dengan bibir penuh Selain kecantikannya, dia juga dikenal piawai memainkan alat musik tradisional dan menggubah syair-syair indah Sisi merupakan salah satu dari empat wanita tercantuk Tiongkok di penghujung zaman musim semi dan gugur Tiga wanita lainnya adalah Wang Zhaojun dari dinasti Han, Diaocan dari masa tiga kerajaan, dan Yang Guifei dari dinasti Tang Sisi merupakan anak pedagang teh di Suji, ibu kota negara Yue pada zaman musim semi dan gugur Legenda mengatakan kecantikannya begitu luar biasa hingga ikan-ikan menyembunyikan diri karena malu dan burung bangau jatuh karena terpesona Kecantikan Sisi dimanfaatkan sebagai alat balas dendam oleh Raja Yue Gou Jian yang negaranya ditaklukkan oleh Wu Dia sengaja mengirim Sisi sebagai upeti untuk Fuhai Pangeran Wu, tujuannya adalah untuk membuat Fuhai jatuh cinta dan melupakan negara Taktik ini terbukti berhasil Fuhai begitu terlena oleh pesona Sisi hingga kerajaannya terbengkalai dan bisa ditaklukkan oleh Yue dengan mudah Setelah kematian Fuhai, Sisi menghilang dan hidup bahagia dengan Fan Li, mantan jenderal Yue yang dulu bertugas mengantarkan Sisi ke Wu Sekarang kita bahas ratu paling cantik di dunia Ratu paling cantik yang terkenal menakjubkan ini terlihat dari penampilan dan bagaimana cara mereka berpakaian yang sopan dan tetap menawan Meski begitu, yang paling penting adalah cara mereka membawa dirinya dengan anggun juga berkarisma Beberapa ratu ini terkenal, sementara yang lain hilang karena terlupakannya budaya pop Pengaruh budaya menjadi salah satu hal yang menentukan standar kecantikan Di sini ada beberapa ratu paling cantik dan berpengaruh sepanjang sejarah, simak sebagai berikut 1. Ratu Rania, Yordania Rania, salah satu ratu paling cantik asal Yordania ini menikah dengan Abdullah yang merupakan Raja Yordania Mereka berdua bertemu di sebuah pesta agung Dan 6 bulan setelah pertemuannya mereka mengadakan pernikahan Dimana saat hari pernikahan mereka ditetapkan sebagai hari libur umum Rania yang merupakan Ratu Yordania ini telah mengadvokasi beberapa tujuan Seperti hak-hak perempuan dan anak-anak, masalah lingkungan, akses pendidikan, dan juga pengembangan komunitas Yordania yang kuat Rania telah ditempatkan sebagai salah satu dari 100 wanita paling berpengaruh di dunia Dari majalah Forbes, yang mulia Ratu Rania dengan rendah hati menerima banyak penghargaan Dari regional, lokal, juga global sebagai pengakuan atas karyanya 2. Ratu Mari, Rumania Ratu paling cantik satu ini lahir di keluarga kerajaan Inggris sebagai Mari dari Edinburgh Ia menjadi Ratu Rumania setelah menjadi istri dari Raja Ferdinand Ii penampilan Mari ketika ia masih kecil seperti ratu dalam dongeng dengan kulit putih dan mata biru yang berkilau Pernah ada rumor kalau Ratu Mari pernah dirayu Winston Churchill Tetapi ia memilih menikah dengan Raja Ferdinand I dari Rumania Setelah menikah dengan Raja Ferdinand I, ia memiliki enam orang anak Selama Perang Dunia, Ratu dan putrinya mencari perlindungan di Moldova Di sana mereka bekerja di rumah sakit sebagai perawat untuk tentara yang terluka Ratu Mari dikenang dengan pekerjaannya sebagai perawat dan juga dikenal dengan tulisannya yang luas Termasuk otobiografinya yang mendapat pujian kritis 3. Ratu Elizabeth dari Perancis Ratu Elizabeth dari Perancis juga terkenal dengan Isabel dari Bourbon Ia menjadi permaisuri Spanyol dan Portugal di bagian pertama abad ke-17 Orang tua Elizabeth memulai negosiasi saat ia berumur 10 tahun Agar menikah dengan Pangeran Asturias yang merupakan pewaris mahkota Spanyol Tetapi, ia menikah dengan Raja Philip I dan memiliki sembilan orang anak Ia dieksekusi pada usia 41 tahun Karena gereja Katolik menganggap ia sebagai martir dan dinyatakan sebagai hamba Tuhan oleh Paus Pius ke-12 4. Eleanor dari Provence Eleanor terkenal dengan kecantikannya Ia memiliki rambut hitam ikal dan mata yang bagus Dia dikenal dengan cara hidup yang paling adil Ratu Eleanor lahir sekitar tahun 1223 di wilayah Aix-en-Provence, Perancis Kemudian, ia menjadi permaisuri Inggris setelah ia menikah dengan Raja Henry II dari Inggris Selain dikenal memiliki kecantikan yang alami Eleanor juga dikenal sangat pintar dan cerdas Tak hanya itu, ia memiliki keterampilan menulis yang baik dan menjadi trendsetter dalam hal fashion 5. Fauza Fuad dari Mesir Salah satu ratu paling cantik asal Mesir ini merupakan seorang putri Mesir yang menjadi ratu Iran Setelah menikah dengan Muhammad Reza Pahlavi yang berasal dari dinasti Muhammad Ali Saking cantiknya ratu Mesir ini Fauza Fuad sempat disamakan dengan bintang flum seperti Hedy Lamar dan Fivinli Ia juga pernah muncul di sampul majalah live edisi tanggal 21 September tahun 1942 Ia dipotret oleh fotografer bernama Cecil Bitten Dimana fotonya menggambarkan dia sebagai sosok Venus Asia Dengan wajahnya yang berbentuk hati yang sempurna dan mata biru yang tajam 5. Pangeran Tampan di seluruh dunia Tak kalah dari Abdul Martin digilai wanita bak selebriti Tampan dan dihormati Deretan pangeran ini jadi idaman para wanita Tak hanya jadi idola di negaranya Popularitas pangeran-pangeran ini bahkan sampai mendunia Salah satunya adalah pangeran Brunei Darussalam Abdul Martin Belakangan namanya tengah disorot karena dirinya menikah dengan Anisha Rosnah Adam Para wanita yang mengidolakan pangeran Abdul Martin pun mengalami patah hati Dengan pernikahan pangeran ini Namun sebenarnya di negara lain banyak juga pangeran-pangeran tampan yang tak kalah populer dari pangeran Abdul Martin Siapa saja pangeran idaman para wanita 1. Pangeran Karl Philip Pangeran dari Sweden ini merupakan anak Raja Karl ke-16 Gustav dan Permaisuri Sylvia Pangeran Karl Philip menikah dengan Putri Sofia pada tahun 2015 Dari pernikahannya ini Pangeran Karl Philip dan Putri Sofia dikaruniai tiga anak Mereka adalah Pangeran Alexander, Pangeran Gabriel, dan Pangeran Julian 2. Pangeran Harry Duque of Sussex ini merupakan anak kedua King Charles ketiga dan Putri Diana dari Britain Pangeran Harry menikah dengan aktris Amerika yakni Meghan Markle Pernikahan pangeran Harry dan Meghan Markle pun ramai diperbincangkan pada saat itu Mereka menikah pada tahun 2018 Pasangan ini dikaruniai dua anak Yakni Archie Harrison Mountbatten Winsor dan Putri Lilibet Diana 3. Pangeran Achilleas Andreas Pangeran Yunani Denmark ini adalah anak ketiga dari Pavlos, Putra Mahkota Yunani, dan Marie Chantal, Putri Mahkota Yunani, yang lahir dalam keluarga Kerajaan Denmark Usia Pangeran Tampan ini baru 23 tahun Sang Pangeran diketahui memiliki akun Instagram dan cukup populer di sana Followernya ada ratusan ribu 4. Pangeran Hussein Pangeran Jordania menikah dengan seorang arsitek Wanita beruntung tersebut bernama Rajwa Al Saif Pernikahan Pangeran Hussein dan Rajwa digelar pada Juni tahun 2023 Diketahui, Pangeran Hussein merupakan anak Raja Jordan, Raja Abdullah II dan Permaisuri Rania 5. Sei Hamdan bin Mohamed Sei Hamdan, atau lebih dikenal dengan Faza, diketahui telah menjadi Putra Mahkota Dubai sejak tahun 2008 Kini Sei Hamdan sudah berusia 42 tahun Tak hanya rupawan, namun kekayaannya fantastis Sei Hamdan diperkirakan 6,3 rupiah T. Sei Hamdan menikah dengan Seiha Saika binti Sa'ed Di sisi lain, Pangeran Dubai ini juga berbakat sebagai penyair, politikus, dan penunggang kuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!